Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andis Tiara, selamat datang mengali di mata kuliah komunikasi masa Teman-teman, materi kita hari ini adalah membahas terkait teori-teori sederhana yang ada atau berfokus pada komunikasi masa Kira-kira apa aja sih teori-teori yang ada di dalam komunikasi masa? Di dalam teori ini tentunya banyak banget ya Tapi di pertemuan hari ini kita akan membahas beberapa aja Seperti yang pertama, jarum hipodermik Yang kedua, cultural imperialism Yang ketiga, uses and gratification Terus nanti kita akan membahas bagaimana teori kultivasi Yang terakhir adalah spiral of silence atau spiral keheningan Silahkan teman-teman simak video berikut ini Sebelum kita lebih jauh membahas atau mengkaji Apa saja teori-teori yang berkonteks pada komunikasi masa Saya akan menjelaskan atau mereview sedikit nih teman-teman Terkait dengan apa sih itu teori Jadi, teori itu sendiri adalah semacam sesuatu yang kita gunakan nih Dalam upaya ilmiah untuk memprediksi dan menjelaskan sesuatu peristiwa Di slide ini, saya juga bakal membahas pendapat-pendapat para ahli ini Terkait dengan definisi teori Sebelum ke yang pertama, mungkin saya akan membahas Little John ya Jadi, Little John ini berpendapat bahwa teori itu adalah sebuah sistem yang abstrak Yang harus diperoleh melalui pengamatan yang sistematis Jadi, sistem yang abstrak itu maksudnya masih belum jelas gitu ya Masih tahap pengumpulan-pengumpulan A, B, C, D gitu Nah, pengumpulan-pengumpulan A, B, C, D, E ini Itu harus diperoleh melalui pengamatan yang sistematis Pengamatan sistematis itu seperti apa Jadi, pengamatan sistematis itu seperti teratur menurut sistem Atau berjalan sesuai dengan aturan-aturan baik Yang telah diatur oleh atau sesuai dengan kaidahnya Nah, selain Little John, si Griffin juga bilang nih Kalau teori itu adalah seperangkat dugaan-dugaan sistematis Tentang bagaimana sesuatu hal beroperasi atau berjalan Pendapat ketiga itu dari Turner Turner sendiri mendefinisikan teori sebagai proses mengembangkan ide-ide Yang dapat memungkinkan kita untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi Jadi, nggak cuma ngebahas bagaimana Tapi, kenapa sih peristiwa itu bisa terjadi Nah, dari tiga pendapat definisi teori dari ahli-ahli tadi Nggak ketinggalan nih Si Popper juga menggunakan beberapa metafora untuk mendefinisikan apa itu teori Nah, si Popper bilang kalau teori itu semacam atau sebagai sebuah jaring Yang mana jaring ini untuk menangkap Digunakan untuk dilemparkan dan menangkap realitas yang ada dari dalam ataupun di luar sana Nah, yang kedua Ada metafora teori sebagai sebuah peta Yang mana teori merupakan panduan atau rujukan nih Untuk kita menjelaskan atau menjelajahi bahkan melakukan sesuatu Ibaratnya kalau misalkan kalian keluar Terus nggak tahu jalan Ya, kalian butuh peta gitu Untuk memandu kalian menuju jalan yang kalian tuju Nah, itulah teori gitu Nah, yang ketiga Ada metafora teori sebagai sebuah lensa Yang mana teori sebagai sebuah lensa Yang dimaksud adalah Untuk dapat merefleksikan realitas yang sebenarnya Kemudian, yang terakhir Teori sebagai pilar ilmu Yang mana memaksudkan bahwa teori merupakan kumpulan Yang terdiri dari beberapa pengetahuan Yang diorganisir dan diuji kebenarannya Dari definisi Little John, Turner, dan juga Griffin Serta metaforaka Popper Akhirnya kita mendapatkan kesimpulan nih Terkait dengan pengertian teori Jadi, disini ada kesimpulan bahwa Teori itu adalah penjelasan logis ya Logis itu masuk akal Penjelasan logis empiris Yang mana penjelasan ini kalian dapat Dari pengalaman panca indera kalian Itu yang dinamakan dengan empiris Nah, pengalaman panca indera kalian Yang kalian jelasin itu Didasarkan pada observasi Atau pengamatan Tidak hanya observasi Tapi juga eksperimen Dan berbagai penalaran-penalaran yang logis Nah, setelah diobservasi Dieksperimen Dinalar dengan baik Si penjelasan ini juga sudah diuji Dan dikonfirmasi sebagai prinsip umum Atau yang sudah disetujui Dan gunanya untuk membantu Menjelaskan Dan memprediksi Fenomena itu sendiri Oke, kita lanjut Dua pendekatan dalam teori komunikasi Jadi, kenapa sih saya membahas ini Sebelum masuk ke materi teori komunikasi masa Sejauh ini Saya banyak mendapati Teman-teman mahasiswa yang Keliru gitu ya Pada saat menyusun penelitian mereka Jadi, banyak yang Penelitiannya sebenarnya Paradigmanya konstruk dan kritis Tapi menggunakan teori-teori Yang sudah Jelas konteksnya Digunakan untuk penelitian kuantitatif Nah, terus juga sebaliknya Ada penelitian kuantitatif Tapi teori-teorinya masih Teori-teori yang Yang harusnya digunakan Dalam konteks Teori kualitatif Nah, jadi Apa ya Dua pendekatan dalam teori komunikasi masa ini Mau Menunjukkan gitu Kepada kalian bahwa Sebenarnya Setiap teori Itu sudah memiliki Perspektif wilayahnya Masing-masing Yang mana Pada penggunaan suatu teori ini Bakal sejalan dengan Pengaplikasiannya Untuk mendapatkan sebuah kebenaran Jadi Ada teori objektif Dan ada teori interpretatif Nah, apa sih itu teori objektif Dan teori interpretatif Ini saya ambil dari Bukunya Griffin ya Tahun 2011 Yang edisi ke-8 Jadi Beliau ini membagi Dua pendekatan Atau dua wilayah Teori gitu Ada teori objektif Dan teori interpretatif Jadi setelah ini Saya harapkan Kalian bisa Membagi nih Mana teori yang objektif Dan harus dikaji dengan Pendekatan penelitian kuantitatif Dan mana Teori interpretatif Yang harus dikaji dengan Penelitian Kualitatif Nah, disini Ada penjelasan Terkait dengan Bagaimana itu Bisa kita katakan Bahwa itu adalah Teori objektif Jadi Disini Ada beragam Asumsi ya Mengenai sifat manusia Dan tujuan dari teori Oke, langsung aja Kita bahas yang pertama Itu ada Teori objektif Bagaimana kita bisa Menggolongkan itu Teori objektif Jadi Teori objektif ini Adalah pendekatan ilmiah Yang sistematis Sebenarnya Semuanya harus sistematis Tapi Kalau teori objektif ini Yang dimaksudkan dengan Pendekatan ilmiah Ini berlandaskan Dengan perspektif Si objektif Dasar pemikiran Oleh Agus Comte Yang mana Ilmu sosial itu Sama dengan Ilmu alam Jadi disini Sifat manusianya Pasif Manusia pasif itu Adalah Manusia yang Sangat Mudah Terpengaruh Jadi Kalau misalkan Kenapa Dia bandel Pasti dia Ada masalah Dengan keluarga Misalkan Kayak gitu Jadi selalu Behavioral Manusia itu Selalu Dipandang Gampang Terpengaruh Oleh lingkungannya Jadi bagaimana Kita Itu terbentuk Dari lingkungan Jadi Disini itu Perilaku manusianya Gampang Diramalkan Teori objektif Juga Mempunyai Ciri-ciri Yang probabilistik Probabilistik Itu apa Maksudnya Mempresentasikan Data-data Semuanya Dijelaskan Melalui Angka Maksudnya Didukung Dengan Angka Nah Terus Teori objektif Ini Lebih bersifat Ke Hukum Kausal Yang mana Menjelaskan Sebab Dan akibat Jadi Kenapa Seseorang Bisa Berbuat Ini Pasti Ada Sebabnya Yang mengakibatkan Kenapa Seseorang Melakukan hal itu Maka Teori objektif Ini Konteksnya Adalah Pendekatan Kuantitatif Jadi Teori Yang digunakan Dari objektif Ini Harus digunakan Dengan Pendekatan Kuantitatif Atau Perspektif Objektif Dan Paradigmanya Biasanya Itu Positifis Nah Yang Kedua Ini ada Teori Interpretatif Teori Interpretatif Biasanya Disebut Dengan Perspektif Subjektif Atau Pendekatan Kualitatif Di Teori Interpretatif Ini Menjelaskan Sifat Manusia Bahwa Manusia Itu Aktif Dinamis Manusia Itu Tidak Pasif Tidak Gampang Terpengaruh Oleh lingkungan Bukan Bukan Lingkungan Yang Membentuk Manusia Tapi Manusialah Yang Menciptakan Lingkungannya Yang Membentuk Lingkungannya Manusia Yang Menciptakan Struktur Bukan Struktur Yang Menciptakan Bagaimana Manusia Maka Teori Interpretatif Ini Tidak Membahas Atau Di Dalam Kajian Teorinya Tidak Membahas Terkait Dengan Sebab Akibat Konteksnya Tidak Lagi Membahas Pengaruh Karena Di Teori Interpretatif Lebih Menjelaskan Bahwa Manusia Lebih Humanis Menekankan Beragam Perbedaan Perbedaan Individual Jadi Untuk Memahami Manusia Harus Dengan Menjelaskan Makna Perlakunya Kenapa Seseorang Melakukan Segala Sesuatu Pasti Ada Landasan Atau Hal-hal Yang Dia Lakukan Dalam Lakukan Sesuatu Ada Maknanya Jadi Berusaha Untuk Menjelaskan Makna Memahami Makna Dari Setiap Perilaku Manusia Itulah Ciri-ciri Dari Teori Yang Bisa Digolongkan Teori Interpretatif Nah Disini Juga Di sebelah Kanan Ada Apa Yang Ngebuat Teori Objektif Itu Baik Dan Apa Yang Ngebuat Teori Interpretatif Itu Baik Ini Saya Rangkum Dari Bukunya Griffin Bahwa Teori Objektif Yang Baik Itu Menjelaskan Data Terus Dapat Diprediksi Bisa Terlihat Mempunyai Hipotesis Hipotesis Tertentu Dugaan Dugaan Sementara Terus Biasanya Teori Objektif Itu Relatif Sederhana Nah Tadi Yang Empat Berkaitan Dengan Nomor Dua Terus Ini Ada Yang Kelima Mudah Digunakan Seiring Waktu Karena Sifatnya Yang Fungsi Dari Teori Objektif Ini Untuk Menguji Kebenaran Jadi Bisa Digunakan Kapan Aja Nah Di Ciri khas Yang Kenam Ada Kuantitatif Research Biasanya Teori Objektif Ini Digunakan Untuk Penelitian Yang Melakukan Pendekatan Yang Menggunakan Pendekatan Kuantitatif Karena Tadi Dasar Dari Sifat Manusianya Ini Yang Mempengaruhi Bagaimana Cara Nanti Mendapatkan Sebuah Kebenaran Oke Kemudian Lanjut Lagi Apa Yang Bisa Dikatakan Bahwa Teori Interpretatif Itu Baik Teori Interpretatif Pasti Akan Memberikan Pemahaman Baru Bagi Seseorang Yaitu Karena Teori Interpretatif Itu Reaksi Dari Teori Objektif Yang Mengembangkan Ilmu Objektif Makanya Dia Memberikan Pemahaman Baru Bagi Seseorang Mengenai Sifat Manusia Nah Yang Kedua Teori Interpretatif Memiliki Klarifikasi Nilai Terus Dia Bernilai Estetikal Karena Itu Tadi Sifat Teori Interpretatif Menganggap Bahwa Manusia Itu Humanis Terus Yang Keempat Itu Memiliki Persetujuan Dari Memiliki Apa Yang Namanya Perubahan Perubahan Pada Masyarakat Jadi Di Dalam Teori Itu Membawa Perubahan Perubahan Pada Masyarakat Yang Kenam Teori Ini Penelitian Kualitatif Karena Sifatnya Yang Tadi Memahami Manusia Dengan Menjelaskan Makna Perilakunya Yang Menganggap Manusia Itu Aktif Gak Gampang Dengan Pengaruh Maka Penelitian Ini Harus Dilakukan Dengan Pendekatan Kualitatif Seperti itu Teman-teman Setelah Kalian Sudah Mampu Membedakan Mana Teori Yang Tergolong Teori Objektif Dan Mana Teori Yang Tergolong Teori Interpretatif Disini Kalian Akan Membahas Tentang Teori Komunikasi Masa Saya Berharap Nanti Dari Beragam Teori Komunikasi Masa Yang Dijelaskan Kalian Sudah Dapat Menggolongkan Oh Ternyata Ini Teorinya Teori Objektif Dan Harus Dilakukan Dengan Pendekatan Kuantitatif Dan Sebaliknya Oh Ini Adalah Teori Yang Sifatnya Interpretatif Maka Dilakukan Dengan Pendekatan Kualitatif Jadi Setelah Sudah Bisa Ngebedain Maka Tentu Akan Mempengaruhi Bagaimana Metode Yang Akan Kalian Gunakan Sedikit Mengingatkan Kembali Bahwa Sebenarnya Komunikasi Masa Itu Bisa Disebut Dengan Komunikasi Media Masa Karena Komunikasi Masa Itu Sendiri Adalah Sebuah Cara Berkomunikasi Atau Penyampaian Pesan Atau Informasi Yang Dilakukan Melalui Media Masa Maka Berbicara Komunikasi Masa Tidak Akan Berbeda Dengan Kalau Kalian Membicarakan Media Masa Itu Sendiri Terdapat Beberapa Teori Komunikasi Yang Secara Spesifik Menitikberatkan Pada Komunikasi Masa Jadi Beberapa Teori Lainnya Yang Digunakan Untuk Meneliti Media Masa Jadi Dikhususkan Untuk Meneliti Media Masa Nah Sebelum Lebih Jauh Ke Teori Komunikasi Masa Si Little John Dalam Bukunya Di tahun 2009 Dia Ngebahas Bahwa Ada Tiga Kategori Dari Teori Komunikasi Masa Jadi Teori Yang Berkaitan Dengan Budaya Dan Masyarakat Terus Teori Yang Berkaitan Dengan Efek Atau Pengaruh Atau Persuasi Media Dan Yang Ketiga Teori Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Dari Media Misalnya Kalau Penggunaan Ini Usage And Gratification Nah Selain Dari Tiga Kategori Teori Komunikasi Masa Yang Diungkapin Griffin Eh Griffin Little John Maksud Saya Ada Teori Juga Yang Ngebahas Tentang Isi Pesan Media Masa Makanya Nanti Ada Semiotik Ada Framing Kayak Gitu Ya Pasti Udah Belajar Di MPK Nah Jadi Teori Tidak Cuma Tiga Ini Ada Yang Bahas Budaya Pengaruh Terus Ada Penggunaan Ada Isi Pesan Jadi Kalau Misalkan Kalian Punya Penelitian Kalian Harus Lihat Lagi Yang Kalian Teliti Itu Adalah Unsur Komunikasi Bagian Mananya Apakah Kalian Meneliti Medianya Atau Kalian Meneliti Efeknya Atau Kalian Meneliti Isi Pesannya Atau Mau Meneliti Penggunaan Medianya Ada Banyak Teori Teori Dalam Komunikasi Masa Salah Limanya Itu Adalah Jarum Hipodermik Kultivasi Teori Spiral Of Silence Teori Atau Kebisuan Kebungkaman Teori Terus Ada Usage And Gratification Penggunaan Dan Kebutuhan Teori Dan Ada Cultural Imperialism Teori Nah Gak cuman Lima Ini aja Teman-teman Tapi Banyak Ada Agenda Setting Terus Ada Ekologi Media Ada Pesan Media Ada Difusi Inovasi Semua Terangkum Dalam Modul Tapi Yang dalam PowerPoint Ini Saya menjelaskan Hanya Lima Teori Ini Saja Demikian Yang Bisa Saya Jelaskan Untuk Melanjutkan Materi Mengenai Teori Komunikasi Masa Kita Akan Menuju Ke Bagian Kedua Ya Teman-teman Tua 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 ! Tua Tua ? Tua Mk Tua Tua Tua